Sebetulnya tidak juga ditutup-tutupi, tetapi karena saya juga sibuk, suami saya juga sangat sibuk gitu kan, tetapi kita memang ingin secara agama maupun administrasi negara, kita sudah legal, sudah halal lah. Tidak ada lagi pitnah-pitnah ketika kita jalan kemana-mana, hanya itu. Yang kedua adalah dasarnya anak-anak dan keluarga besar, dua-duanya, itu juga sudah memutuskan, sudah lah menunggu apa lagi. Sudah kita laksanakan pagi-pagi ijab rogul, langsung di pecatatannya oleh Kepala Kesematan Cikalung Pulon, Kepupatan Cianjur. Kemudian sorenya kita mengundang masyarakat sekitar, tetangga saya, kurang lebih sekitar 290 kepala keluarga, untuk hadir di acara Tasakur Milikmah dalam bentuk pengajian. Sekarang tinggal di mana? Sekarang saya masih mobile, antar Cialur, Purwakarta, dan Jakarta. Nah, tapi suami tahu bahwa ibu, 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 sekarang kan juga disibukan dengan politik juga, betul? Nah, justru itu kemarin itu pertimbangannya, kenapa kita tidak mengadakan resipsi usaha-besaran. Yang pertama sih, malu umur ya. Tidak ada yang peninggal, tidak bukan lagi, apa? ABB. Tapi saya, ini ya, target juga dengan respon masyarakat. Masyarakat, kok sangat tertarik dengan kehidupan pribadi? Aneh, gitu. Padahal saya bukan seribitus, bukan apapun.